Kitab Samuel yang pertama, pasal 9 Samuel mengorapi Saul sebagai raja Ada seorang bernama Kish dari suku Benyamin Ia kaya raya dan besar pengaruhnya Putra Abiel bin Zeror bin Behorad bin Afiah Ia mempunyai anak laki-laki bernama Saul Seorang pemuda yang sangat tampan Tidak ada orang setampan dia di seluruh Israel Ia lebih tinggi sekepala daripada orang-orang sebangsanya Pada suatu hari, Kish kehilangan keledai-keledainya Ia menyuruh Saul mencarinya bersama seorang pelayan Mereka menjelajahi daerah pegunungan Efraim Tanah Salisa serta wilayah Sahalim Dan seluruh tanah Benyamin Tetapi tidak dapat menemukan keledai-keledai itu Akhirnya setelah mencari di tanah Zuf Saul berkata kepada pelayannya Marilah kita pulang Barangkali ayahku sedang khawatir mengenai keadaan kita Lebih daripada mengenai keledai-keledainya yang hilang itu Tetapi pelayannya berkata Nanti dulu, saya baru ingat bahwa di kota ini ada seorang Nabi yang sangat dihormati oleh semua orang Karena segala yang dikatakannya selalu terjadi Mari kita mencari dia Barangkali ia dapat memberi petunjuk kemana kita harus mencari keledai-keledai itu Saul menjawab Tetapi kita tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada Nabi itu Bahkan makanan kita juga sudah habis Dan tidak ada suatu apapun yang dapat kita berikan kepadanya Jadi, apa lagi yang ada pada kita? Pelayan itu menyahut Lihat, saya masih mempunyai seperempat shikal atau tiga gram perak Setidak-tidaknya perak ini dapat kita berikan kepadanya Dan kita lihat saja apa yang akan terjadi Saul berkata Kalau begitu, marilah kita cari dia Maka berjalanlah mereka ke kota tempat Nabi itu tinggal Ketika mereka mendaki bukit yang menuju kota itu Mereka bertemu dengan beberapa gadis yang keluar dari kota itu Hendak menimba air Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu Apakah pelihat sedang ada di dalam kota? Pada masa itu, Nabi disebut pelihat Dan biasanya orang berkata Mari kita pergi kepada pelihat Gadis-gadis itu menjawab Ya, ia baru saja datang untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kurban Yang diadakan di atas bukit bagi orang banyak pada hari ini Ia tinggal di dekat pintu gerbang kota Pergilah cepat-cepat ke sana Mungkin ia sudah berangkat pada waktu kalian sampai di situ Sebab para tamu tidak akan makan sebelum dia datang dan memberkati kurban itu Saul dan pelayannya naik ke kota itu Ketika mereka memasuki pintu gerbang Mereka bertemu dengan Samuel yang sedang berjalan menuju bukit Sehari sebelumnya, Tuhan telah berkata kepada Samuel Besok kira-kira pada waktu ini Aku akan menyuruh seorang laki-laki dari tanah Benyamin datang kepadamu Engkau harus mengurapi dia sebagai pemimpin umatku Israel Ia akan menyelamatkan mereka dari tangan orang Filistin Karena aku telah memperhatikan kesengsaraan mereka Dan menaruh belas kasihan terhadap mereka Aku telah mendengar teriakan mereka Ketika Samuel melihat Saul Tuhan berkata Inilah orang yang telah kusebutkan kepadamu Dialah yang akan memerintah umatku Pada saat itu juga Saul mendekati Samuel dan bertanya Maaf pak Dapatkah bapak menunjukkan kepada kami Di mana rumah pelihat itu Samuel menjawab Akulah pelihat yang kau cari Naiklah ke bukit mendahului aku Dan kita akan makan bersama-sama di sana Besok pagi Aku akan memberitahukan kepadamu Segala sesuatu yang ingin kau ketahui Dan engkau boleh melanjutkan perjalananmu Engkau tidak perlu khawatir Tentang keledai-keledai-mu yang hilang Tiga hari yang lalu itu Karena sudah ditemukan kembali Lagi pula Untuk siapakah seluruh kekayaan Israel Bukankah semua tersedia untukmu Dan seluruh kaum keluargamu Saul berkata Maaf pak Saya ini dari suku Benyamin Suku yang terkecil di Israel Sedangkan keluarga saya adalah Yang paling tidak berarti Dari semua kaum keluarga suku Benyamin Mengapa bapak berbicara seperti itu kepada saya Samuel membawa Saul dan pelayannya ke ruang besar Dan mendudukkan mereka di tempat utama pada meja perjamuan Dengan demikian Mereka diberi kehormatan di depan para undangan yang berjumlah 30 orang Lalu Samuel berkata kepada juru masak Hidangkan daging terbaik Yang tadi kusuruh kau simpan Juru masak itu membawa daging itu Dan menghidangkannya di depan Saul Silakan makanlah Kata Samuel Karena daging itu telah kusediakan untukmu Bahkan sebelum aku mengundang tamu-tamu yang lain Demikianlah Para hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel Setelah selesai perjamuan itu Ketika mereka telah kembali ke kota Samuel membawa Saul ke atas sotoh rumah Dan berbicara kepadanya di situ Kesokan harinya Pagi-pagi sekali Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh rumah Bangunlah Karena sudah waktunya engkau berangkat Saul bangun dan Samuel mengantar dia keluar Mereka berjalan bersama-sama Ketika mereka sampai di batas kota Samuel berkata Suruhlah pelayanmu itu berjalan lebih dahulu Tetapi engkau tunggulah sebentar Karena aku hendak memberitahukan firman Tuhan untukmu